Kitab Yeheskiel, Pasal 21 Babel Pedang Perkataan Tuhan datang lagi kepadaku, katanya Anak manusia, lihatlah Yerusalem dan bicaralah melawan tempat kudusnya Berbicaralah melawan tanah Israel demi aku Katakan kepada tanah Israel, inilah pesan Tuhan Aku melawanmu, aku akan menghunus pedangku dari sarungnya Aku memindahkan semua orang dari kamu, orang baik dan orang jahat Aku memindahkan orang baik dan orang jahat dari kamu Aku menghunus pedangku dari sarungnya dan memakainya melawan semua orang dari selatan sampai ke utara Dengan demikian, setiap orang tahu bahwa akulah Tuhan Dan mereka tahu aku mencabut pedangku dari sarungnya Pedangku tidak akan kembali ke dalam sarungnya hingga selesai Anak manusia, buatlah suara sedih seperti orang sedih dengan hati yang remuk Buatlah suara sedih di depan umat Kemudian mereka bertanya kepadamu Mengapa kamu membuat suara sedih itu? Jadi, engkau harus mengatakan Karena berita sedih akan datang Setiap hati akan hancur dengan ketakutan Semua tangan menjadi lemah Setiap roh menjadi lemah Semua lutut menjadi seperti air Lihatlah, berita sedih akan datang Hal itu akan terjadi Demikianlah firman Tuhan Allah Pedang telah siap Perkataan Tuhan datang kepadaku Katanya Anak manusia, bicaralah kepada orang demi aku Katakanlah ini Inilah yang dikatakan Tuhan Lihatlah Pedang Pedang tajam Dan itu telah digosok Pedang telah ditajamkan untuk membunuh Pedang digosok sampai mengkilat Hai anakku Engkau melarikan diri dari tongkat yang kupakai menghukumu Engkau tidak mau dihukum dengan tongkat kayu Jadi, pedang telah digosok Sekarang sudah dapat dipakai Pedang telah ditajamkan dan digosok Sekarang itu sudah dapat diberikan ke tangan pembunuh Berteriaklah dan meratap Hai anak manusia Karena pedang akan dipakai melawan umatku Dan semua pemimpin Israel Mereka menginginkan perang Jadi, mereka akan bersama umatku apabila pedang datang Jadi, pukullah pahamu untuk membuat suara yang kuat menunjukkan kesedihanmu Karena itu bukan hanya ujian Kamu tidak mau dihukum dengan tongkat kayu Jadi, apa lagi yang harus kupakai menghukumu? Demikianlah firman Tuhan Allah Anak manusia Bertepuk tangan dan ambillah perhatian mereka Dan bicaralah kepada orang demi aku Biarkan pedang datang dua kali Tidak, tiga kali Pedang itu untuk membunuh orang Itulah pedang pembunuhan besar-besaran Pedang itu akan memotong mereka Hati mereka akan hancur dengan ketakutan Dan banyak orang jatuh Pedang membunuh banyak orang dekat pintu gerbang kota Ya, pedang mengkilat Pedang telah digosok membunuh orang Pedang, tajamlah Potonglah yang ada di sebelah kanan Potong yang ada di depan Potong yang ada di sebelah kiri Pedang, pergilah kemana saja matamu telah disuruh Kemudian aku juga bertepuk tangan Dan berhenti menunjukkan amarahku Aku, Tuhan, telah berbicara Yerusalem dihukum Perkataan Tuhan datang kepadaku Katanya Anak manusia Gambarlah dua jalan yang akan dilalui Pedang Raja Babel datang ke Israel Kedua jalan itu mulai dari negeri yang sama Kemudian gambar sebuah tanda persimpangan Jalan ke kota Pakailah tanda itu menunjukkan Jalan yang mana akan dipakai pedang itu Satu jalan menuju orang Amon di kota Rabah Jalan yang lain menuju Yehuda Di kota berbenteng Yerusalem Itu menunjukkan bahwa Raja Babel Datang ke tempat persimpangan kedua jalan itu Ia memakai alat tenung untuk mengetahui masa depan Dia mengocok beberapa panah Ia bertanya kepada berhala milik keluarganya Ia melihat pada hati binatang yang dibunuhnya Tanda-tanda itu mengatakan kepadanya Untuk mengambil jalan kanan Jalan yang menuju Yerusalem Ia berencana membawa balok-balok besar Ia akan memberikan perintah Dan tentaranya mulai membunuh Mereka meneriakan teriakan perang Kemudian mereka membangun tembok tanah Sekeliling kota Mereka membangun jalan tanah menuju tembok Mereka membangun menara kayu Untuk menyerang kota Tanda-tanda tenungan itu Tidak berarti bagi orang Israel Mereka mempunyai perjanjian yang dibuatnya Tetapi Tuhan akan mengingat dosa mereka Supaya orang Israel ditaklukkan Inilah yang dikatakan Tuhan Allah Kamu telah melakukan banyak kejahatan Dosa-dosamu sangat jelas Kamu memaksa aku mengingat bahwa kamu berdosa Jadi musuh akan menangkap kamu Dan kamu pemimpin jahat Israel Akan dibunuh Waktu penghukumanmu telah datang Kesudahanmu telah ada di sini Inilah yang dikatakan Tuhan Allah Bukalah serban Buka mahkota Masanya telah datang untuk mengubah Pemimpin yang penting akan direndahkan Dan mereka yang tidak penting Sekarang menjadi pemimpin penting Aku akan membinasakan kota itu Tetapi hal itu belum terjadi Sebelum ada orang yang tepat Menjadi raja yang baru Kemudian aku membiarkannya Memiliki kota itu Orang Amon dihukum Anak manusia Bicaralah kepada orang demi aku Katakanlah ini Inilah yang dikatakan Tuhan Allah Kepada orang Amon Dan dewa mereka yang memalukan itu Lihatlah pedang Pedang keluar dari sarungnya Pedang telah digosok Pedang telah siap membunuh Itu telah digosok supaya mengkilat Seperti kilat Penglihatanmu sia-sia Tenunganmu tidak akan menolongmu Itu hanya serangkaian dusta Pedang itu sekarang pada leher orang jahat Mereka akan segera menjadi mayat Masanya telah datang Masanya telah datang untuk mengakhiri kejahatannya Nubuat melawan Babel Masukkan pedang kembali ke sarungnya Hai Babel Aku akan menghakimimu Di tempatmu diciptakan Di mana engkau dilahirkan Aku akan mencurahkan Amarahku kepadamu Marahku akan membakarmu Seperti angin panas Aku menyerahkanmu Ketangan orang kejam Mereka pandai membunuh orang Engkau akan seperti minyak untuk api Darahmu akan mengalir masuk ke tanah Orang tidak pernah mengingatmu lagi Aku, Tuhan, telah berbicara